Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Ania Desikyanti dari kelas 11 MIPA 3 ingin menjelaskan tentang gerakan non-blok. Latar belakang GNB, diperkenalkan pertama kali oleh Perdana Menteri India, Nehru, dalam pidatonya tahun 1954 di Kolombo, Sri Lanka. Pidata tersebut menjelaskan 5 pilar yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk membentuk relasi Sino-India. Pengertian GNB Gerakan non-blok atau non-aligned movement adalah suatu gerakan yang dipelopori negara-negara dunia ketiga yang beranggotakan lebih dari 100 negara. GNB tidak memihak dan tidak menganggap negaranya beraliansi dengan blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Ada pun tokoh penggagat gerakan non-blok yaitu Perdana Menteri India, Jawa Haral Nehru, Presiden Kedua Mekir, Gamal Abdul Nasser, Presiden Pertama Indonesia, Soekarno, Presiden Pertama Yugoslavia, Joseph Brostito, dan Presiden Pertama Gana, Kwame, Krumah. GNB lahir karena adanya konferensi Asia Afrika pada bulan April tahun 1955 dan dihadiri 29 kepala negara dan kepala pemerintahan dari benua Asia Afrika yang baru saja merdeka. Konferensi Asia Afrika digunakan untuk mendalami masalah-masalah dunia dan merancang kebijakan bersama, menyepakati dasar sila Bandung sebagai prinsip dasar hubungan dan kerjasama antar negara. Tujuan GNB ditetapkan di biografi Yugoslavia pada tanggal 1-6 September 1961. Asas GNB 1. GNB bukan suatu blok dan tidak bergabung dalam blok yang berkentangan. 2. GNB wadah perjuangan negara berkembang. 3. GNB mendorong perjuangan dikolonisasi di semua tempat serta melawan imperialisme dan lain-lain. Berikut adalah peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.